Saudara pengadilan negeri Jokarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK Nonaktif Firly Bahuri. Firly meminta pengadilan mencabut status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Diwakili kuasa hukumnya, Firly menyatakan penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Dan dalam proses penetapan tersangka, banyak prosedur yang dilanggar penyidik Polda Metro Jaya. Firly juga meminta Polda Metro Jaya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasusnya. Ada dua poin utama ya terkait dengan permohonan pra-peradilan kami ini. Yang pertama adalah terkait dengan tidak terpunyai dua alat mimpi. Yang kedua adalah menurut hemat kami penyidikan yang tidak sah. Seperti itu. Nanti hidupnya akan hadir juga atau sudah? Oh tentu tidak, kan beliau sudah memberikan kuasa kepada kami kan. Memberikan kuasa kepada kami bila tidak hadir. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Putu Putra Sadana menegaskan pihaknya telah menyiapkan jawaban atas gugatan Firly dari jauh-jauh hari. Kombes Putu juga menuturkan pihaknya akan menyampaikan jawaban termohon hari ini. Meskipun ada beberapa hal yang berubah dalam permohonan pra-peradilan tersebut. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan hari ini dengan agenda pembacaan jawaban termohon dan dilanjutkan dengan replik serta duplik setelahnya. Sudah siap untuk menjawab esok hari pukul 13.00 WIB. Dengan itu setelah jawaban tentunya ada replik dan duplik dan kami juga sudah siap.